kalo aku sebenernya tau jawabannya ngampas ga tepi tapi kebalikannya ini lu yang polos iya bener 4 3 2 1 JJ oke masih bersama disini gua Alwi dan disahabat gua susah seneng lah kayaknya ga tuh entah susah apa senengnya aja nih susahnya maka usah dia maka susah seneng jadi susahnya gua udah tebak kebakan es apanya ga enak es balon apa? mau tau ga jawabannya es menjem duit es disini ada Haru disini ada Alwi ngomor sahabatan dari zaman kapan? kenal lu dari zaman kapan? kenal waktu itu pas zaman kalo zaman sih pas zaman pas 1 SMA itu pas waktu itu main di ada salah satu kawan kawan itu tuh seorang tongkrongan lah sama dia ini nah dikenalin waktu itu dulu sih berkubu kubu dua kubu klan gak sebetulnya apa? bukan klan rombongan geng jadi setiap minggu itu disitu singgut-singgut udah tuh kenapa sih main sama diorang terus main sama diorang terus diajak main kesini susah ada kawan satu di geng itu ya? oh berarti memang beda geng beda geng karena satu kawan tuh ngeberatin gak enakan sama yang geng satunya kan terus ada momen dimana ditarik tuh ketemu ketemu lagi ya dulu main emperan di depan Ruko iya lah tapi emang enak disitu kalo jaman dulu itu nongkrong dimana bro? di warung ini atau ada warung ya? atau di gang ini kan? kalo dulu enak itu jaman sekitar 2014-an sih ketemu lah disitu kan nongkrong itu dulu gak ada paling mentok ya pinggir Ruko lah tapi momen itu dia inilah yang bikin dunia bebas kita punya dunia masing-masing tapi dia yang kebawa tapi waktu itu emang jaman gue masih polos-polos rokok itu jarang udah main bagus berarti dia mau menjatuhkan istilahnya lu yang rumusin dia sekarang gitu gak sih? bener gak? ngerok-ngerok kok itu jarang apalagi minum-minuman gitu waktu dimana pas momen itu gabung lah nah disitu di orang itu kan lagi pada minum-minum dengan begitu ya tadi circle itu kan pertemanan gitu ya tawarin dia cuma pas ditawarin dia ini gua minum terus kok dia gak minum-minum waduh kan itu pada masa itu belum tau namanya ini apa sih? kalau bahasa aku itu nyekokin apa sih? nyekokin ya itu kita belum ada tuh mikir-mikiran ini mau bukin gua gak ada ya sebenernya sebenernya itu trik sih buat pendatang baru tapi pas pendatang baru itu curi gak kok gua yang minum dia gak minum itu minum apa tuh? itu minum apa tuh? peep kenapa? salah satu minuman itu yang membuat lu gila itu emang apa tuh? NP? itu itu paling ngabok-paling separa udahnya itu udah mabok gak diurusin di tinggal gitu gua tigrek kali ini diterotor tuh gila itu nah mungkin ya disitu jadi dekatnya sih pertemanan tadi ya pertemanan mungkin dekatnya sih kalo kesan lu dari ketemu Alwi tuh? kalo dulu itu kan emang dia sih keliatan polos maksudnya ya kayak baju oblong gitu polos kan tapi disitu tuh kita tuh ee pertemanan itu makin akreb gitu nongkrong tau sifat lah setelah masing-masing nah disitu kan kita tau lah mana temen mana yang harus diajak sukses seneng itu tau gitu disitu makanya pas dia diajak nongkrong klop nih kayaknya nyambung lah nyambung sampe sekarang satu frekuensi lah walaupun sekarang dia agak sedikit drama drama hahaha apalagi kosong cewek drama ini tau iya gak? gak ada obat nanti kosong cewek kita bahasin nanti terus kesan-kesan kesan ketemu inilah sama si Alwi ini ya itu paling gak banyak candanya tuh itu yang buat rame yang buat rame ngongkrong di pikir ngokong di jalan gak ada belum ada gadget-gadgetan gak ada itu paling gitar masih konge-kongekan gitar bisa ngata-ngatain pokoknya bunder lah itu pokoknya momen paling 2014 itu paling indah indah belum ada istilahnya kita pokoknya senang lah disitu ya enggak tapi kebalikannya kayaknya sekarang yang gue liat ini lu yang polos iya benar iya gimana ya lebih menutupi iya kan jadi pas kalo orang kenal dia yang polos nih lu yang ngajakin babok terus lu ngajakin dunia malem lah istilahnya nah kalo sekarang yang gue liat dan yang gue tau itu kayaknya lu yang polos dia udah liat itu itu bisa dibilangin raja ninggalin prajurit pasti itu iya gak sih ini lu ajarin gua ajarin lu lu buat ini gitu kan gua ajarin lu prajurit gua udah maju eh rajanya ngundur balik ke kaisar gitu kan iya sih kesannya sebenernya disitu cuman kan itu apa karena apa tuh karena gue udah capek gue udah males gitu ya mungkin ada sih di titik pasti emang buat gua capek di apa istilahnya tongkrongan apa gimana gitu mungkin bukan menghindar tapi mengantisipasi lah pastanya dengan tujuan masing-masing kan karena semakin kita jauh itu ya pasti pemikiran semua bakal kayak gitu kalau hal yang lu kangenin dari tongkrongan jaman dulu sampai tongkrongan sekarang itu apa pasti beda dong kan lu sekarang udah kerja dia juga udah kerja jarang lah udah nongkrong lagi istilahnya kalau jaman sekarang ini quality time barengan kawan kalau jaman dulu memang beda sih gua juga ngerasain dimana bro gua lagi di gang atau kalau jaman dulu kayaknya gak ada namanya via WhatsApp gua pasti tau kalau si dia disini kalau sekarang kan dimana bro di misalnya tempat gua gitu kan kalau sekarang pancinya panjang iya iya gak sih bener bener kalau dulu enggak gua tau nih pasti bakal si Alwi disini apa tuh yang lu kangenin dari tongkrongan jaman dulu dan tongkrongan sekarang kalau jaman dulu itu bahasanya ya kawan itu kan jarang sih punya motor ada motor satu itu bisa berlima bisa kita dijemput semua satu-satu ya satu motor itu 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 yang paling gua kangen sama momen itu momen itu momen jemput jemput itu kalau sekarang gak motor satu parangnya pula parangnya gak ada ngilmu semua ngilmu walaupun sekarang padahal motor banyak banyak bisa aja ketemuan gitu kan kalau Alwi kalau kau kalau kau gak oh gua kangenin sih kau kangenin di momen dulu ngongkrong sama sekarang ya kalau gua yang kangenin sih ini cuma mas saya itu tadi tuh lah bisa di saat kumpul bareng kumpul bareng saat kumpul bareng karena kalau buat sekarang kumpul kumpul bareng itu udah gak bisa gue udah gak bisa lagi walaupun dia orang tuh punya entah punya istri entah punya ini tapi kalau menurut gue sih kalau buat kumpul seharusnya sih bisa ngisiin waktu sebenernya bisa tapi ya entahlah kata gua pikirannya udah berubah gitu iya kan ada yang kedah sendiri-sendiri sendiri-sendiri tadi jaman sekarang bro berarti itu hal yang lu kangenin lah ya momen untuk ngobrol ada gak temen kawan lu yang gak disini yang pengen wah gua pengen ngobrol nih sama orang ini ada gak dari alwi dulu iya ada ada siapa iya putra itu si putra iya jadi kapan terakhir kasih mau putra barusan tadi di warna tanpa sepengetahuan jadi kita panggil putra iya cuman cuman pengen jadi support sistemnya aja support sistem iya sayang itu kan kalau gua sih ya ada sih kawan lu yang ichan lah ichan ya kan yang dia udah berkeluarga itu momen yang paling harus di susah untuk ketemu lah ya walaupun ketemu juga kadang lu nya gak bisa dia gak bisa dia nya bisa lu nya gak bisa gitu ya jadi itulah sih untuk circle kenapa ya nah jadi kita balik ke segmen gua udah ini total ada sepuluh kalian ambil lima-lima mau lima-lima langsung dibagiin apa ngambil satu-satu ini gantian satu-satu aja satu-satu aja gantian ya gak disini ada pertanyaan kamu orang yang jawab tidur ada pilihan kalian jawab ya mulai dari siapa dulu boleh masing apa sih kalau jaman dulu tuh kamu orang pimpang gak bisa kan sweet 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 pak dia dulu dia ambil lah ya ambil anjiii kebanyakan ya cewek agresif atau posesif gua sih lebih sinum cewek agresif pada dari gua kenapa kenapa cewek agresif langsung aja gitu kalo tiba-tiba ada orang nih ya cewek agresif kan kalo agresif itu kan dia langsung hahaha yang gini itu apa dulu gitu kan gak kalo ngeliat cewek yang agresif itu gak tau gua demben aja gitu demben pokoknya yang agresif lah ya tipikal banget pokoknya lah tipikal banget pokoknya lah oke jawab jawab cewek agresif bau posisif agresif gua langsung gila sih woi gila 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 gak bisa gila gila gak bisa harus harus ngebutin tantangan ini tantangan kapan terakhir kali lu coli gila gila jual jujur jujur lo jawab lo jawab jujur kapan terakhir kali lu coli semenggir yang ga jual kan ini jujur ga boleh jual 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 die jadi sesuai dengan ini let's jual can itu yang kena, gue tadi berharap si Alwi yang ini cewek kalem atau cewek nakal nusite gimana nih cewek kalem atau cewek nakal ada hal-halnya gak ini ya gue ngomongnya belak-belakan kalau gue suka, lu milih yang lebih kalem dia kalem lah gitu, atau cewek yang nakal notabene bukan nakal yang nakal itu ya kok gue sebenernya sih cewek bad boy lo bahasanya suka cowok, bad boy jadi ini kalau cewek kalem kalau cewek kalem gak taunya kan dalam gitu kan tapi lebih cewek nakal lah ya bukan nakal sih, tapi lebih ke belak-belakang, frontal karena tipikal seneng cewek belak-belakang jadi yang penting, beluncur next apa sih ini kriteria perempuan lo satu ada tiga biasanya ada tiga, tiga sebutin yang pertama rambut panjang rambut panjang kok tilana kok kan rambut panjang ya bisa diurai lah rambutnya apalagi kalau dikuncit itu ya ampun rambut alwi ini bisa diukurkan gak, dia mau kurang yang kedua itu dari tipikal tinggi badan sih tinggi badan karena gue orangnya harus tinggi ya tinggi, iya harus tinggi badannya keningan ya kan berapa, tiga meter jangan lah sesuai dengan sepundak lah sepundak lah gak enak gitu yang kening ya iya bener yang ketiga yang ketiga sih perilaku aja udah cukup etitude aja perilaku etitudnya emang ada ada cerita apa di etitude yang kurang baik pasti ada dong ada ada pengalaman juga sih yang kayak gimana yang gak suka yang keras gitu lu ini begini begini itu kayaknya pengalaman karena baru denger-dengar kabar sih pimpinan tuh kayaknya gak berarti keras lebih dari batu gak sih yang kerasnya itu aja sih yang dibuat rambut panjang etitude sama tinggi badan pilot bukan nyari-nyari kayak pramugari bilirnya next diam atau belak-belakang tuh tadi kan udah kejawab ini ya gak diam atau belak-belakang udah ya berarti yang lebih yang belak-belakang lebih belak-belakang next beruntung terus ya dapet gue beruntung bener seksi tapi miskin jelek tapi kayak apa itu seksi tapi miskin aja kita Spanyol bukan harus dibilang gue harus menuntun itu kenapa seksi tapi miskin karena ya kita kan dari segi penampilan kita kaum nafsu bukan bukan kaum nafsu ya enak dipandang aja apa kita kaum pargo enggak lah berarti kalau soal miskinnya itu gak masalah ya gak masalah yang penting cari yang penting gak malu-maluin bawa kondangannya tapi kan ini tipikal orang normal tapi seksi tapi miskin gak milih jelek tapi kaya kan kalau jelek tapi kaya bisa diajak ke ini terus skincare sekarang kan bisa di oplas enggak lah kita merubah keturunan aja bener itu jawaban tepat next lanjut uang teman-teman waduh ini paling berat kalau kita bisa milih teman kalau zaman sekarang ini kan gak bisa tapi kalau buat sekarang sih gue milih uang kenapa kenapa karena uang itu ngundang teman buat gue ini sekarang kalau zaman waktu yang belum sekarang sih lebih baik teman tapi kalau untuk sekarang ya gue milih uang gila lu bro nah ini nah itu nah duit nah itu nah duit bener gue lebih milih uang ini kayaknya lebih kecurhat ini kayaknya lebih kecurhat nih dia lebih pengalaman soalnya iya iya pernah pernah kejadian di momen di saat itu gue ngutamain teman ya enggak dan pada saat itu gue kecewa sendiri dengan teman gue jadi gue sebenarnya tidak ada kecewa yang besar tanpa cinta yang besar selanjutnya ya lanjut lebih kecurhat dia kan sebutin satu teman lo yang kayak siapa ya jujur jangan bilang gue deh karena gue minjem duit terus gue ini teman gue kayak tai tapi tai tapi gimana ya gue tuh sayang tai ada teman gue ini kayak tai tapi gue tuh gak bisa istilah sayang siapa putra mujicat mujicat bener orang itu emang ini kan hati harus jujur gue teman dia istilahnya kayak gitu tapi gue sayang sebagai teman itu doang karena kita kadang punya teman yang kayak tai gue banyak teman kayak tai emang gue sayang banget gue care sama teman istilahnya walaupun setai-tainya teman itu dia masih ada gitu masih ada peduli kita peduli dia pun kadang pedulinya lebih dari tapi kalo ini gak peduli peduli gak ada epic comeback pokoknya kita tetap kita saya sebagai teman jadi sebutin teman kayak tai siapa putra next ya anjing alapeng batu sange kalau aku sih sebenernya tau jawabannya alapeng batu sange ngampas ngampas gak tepi dari hal yang itu sih ini bisa dibilang segi fisik ya fetis lu fetis lu tuh apa bibir sih bibir ya bibir cemur berkode 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 selanjutnya terakhir bucin atau cuek gue tipikal orang yang bucin parah 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 bucin berarti lu gak suka dicuekin gak bisa berarti lu yang bener-bener harus bucin sama bucin itu sama dengan posesif gak sih enggak ya enggak kalau posesif itu yang lebih ke ngekang ngekang ya berarti lu bucin parah bucin parah gue kalau udah bucin kawan gak ilang kawan gak ilang gak inget kawan gak inget gak inget sama kawan tapi disaat ada problem lari ke kawan lari ke kawan kita ini gak bisa sih bucin itu apa ya kita juga sebagai kawan harus ngertiin kawan yang bucin sebenarnya begitu pun ya orang bucin kadang kan lupa lupa ngeran tapi kawan selalu ada pasti disitu ya contoh kayak dia gue juga butuh dia tapi kebanyakan dia yang butuh tapi tapi gue seomor-omor itu gue gak pernah ngerasa diri gue tuh bucin gue tuh gak pernah sampe gue pernah ngerasa tuh kok gue nih korang gak pernah bucin oh berarti harus lari ke psikologi gue psikolog anak ya psikolog tuh gue pengen ngerasain bucin tapi gak bisa udah nanti kita bahas bucin perbucinan itu kita undang kawan kita yang bucin kita bahas perbucinan itu itu dia guys ngecek oke selamat menikmati